Oh, cahaya! Marah kita gak cahaya! Iya, gak bakal marah ya! Oke, guys, ulang syubi-syubi. Ya, teman-teman, kita bahas timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia ditahan imbang oleh Thailand dengan skor kacamata 0-0. Di partai pertama, Indonesia melawan Vietnam 0-0. Di partai kedua, menghadapi Brune Durussalam. Indonesia menang 7-0. Di partai ketiga, menghadapi Thailand, skor 0-0. Nah, ada dua pertandingan sebagai penuntu bagi timnas Indonesia. Mau gak mau, harus menang. Untuk bisa memiliki opsi maju ke babak selanjutnya. Ketika menghadapi Myanmar dan Filipina, teman-teman. Dan tentunya, kita berharap juga, seperti biasa-biasanya ya, naturalnya, teman-teman, kita berharap juga dari pertandingan Thailand sama Vietnam. Oke, teman-teman, kita bahas pertandingan timnas Indonesia menghadapi Thailand. Kita lihat dulu, starting eleven dari kedua tim. Di atas kertas, Indonesia menggunakan pola yang sama di tiga pertandingan Brunton. Menghadapi Vietnam, Brunei, dan Thailand. 3-4-3 ketika attacking, ataupun bisa berubah menjadi 3-2-5 dalam fase menyerang ya. Kemudian, pada saat bertahan, 5-4-1 atau 5-2-3. Nah, sedangkan Thailand menggunakan pola 4-4-2. Nah, sebelum berjalannya pertandingan ini, Sintayong, teman-teman, sudah mengingatkan. Timnas Indonesia itu harus memiliki mental yang kuat. Menyiapkan mentalnya, teman-teman. Jadi, memang Thailand tim terkuat di Asia Tenggara. Jadi, harus mewaspadai segala sesuatunya. Postur tubuh dan kualitas individu. Mereka begitu baik, jadi, mental pemain kita harus ditingkatkan. Nah, seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia, kalau misalnya menghadapi tim yang lebih superior, ini sudah disampaikan oleh Sintayong ya. Di piala AFF beberapa waktu yang lalu, yang Timnas Senior, teman-teman. Timnas Indonesia, kalau menghadapi tim yang lebih superior, case-nya di momen ini, Timnas Thailand, pasti under pressure, panik, dan sebagainya, teman-teman. Ketika hal itu terakumulasi di dalam lapangan, efeknya apa? Nah, sulit mengambil keputusan, sering salah-salah mengambil ataupun melakukan passing, dan in the case, teman-teman, di pertandingan ini, hal tersebut terjadi. Terlepas dari Marcelino Ferdinand yang cedera, memang suka tidak suka, itu sangat-sangat mempengaruhi. permainan Timnas Indonesia, faktanya, nyatanya, teman-teman, Indonesia, tanpa Marcelino Ferdinand, menurut aku ya, teman-teman, agak sulit membentuk pasal build-up yang optimal. Aku bukan mengatakan terlalu bergantung ke Ferdinand ya, teman-teman. Bukan, bukan. Tetapi, agak cenderung sulit untuk bisa melakukan pasal build-up yang baik ketika menghadapi tim-tim yang lebih superior secara kualitas seperti yang disampaikan oleh Sintayong. Baik, menghadapi Vietnam, ya, walaupun ada Marcelino Ferdinand, dan di situ dia menunjukkan keluar biasaannya, teman-teman, dan, ya, ketika menghadapi Thailand ini. Ferdinand sebelum cedera Marcelino Ferdinand, teman-teman, bahkan, ada satu momen, dia turun jauh ke dalam kotak penalti pemain Timnas Indonesia. Berdampingan, berdekatannya dengan Cahaya Supriyadi. Itu untuk apa? Untuk menjemput bola. Jadi, ada problem yang dimiliki oleh Timnas Indonesia yang seperti kita bahas sejak pertandingan pertama menghadapi Vietnam, dan ketika pada akhirnya menghadapi Thailand ini. Secara tim yang lebih superior, ya, teman-teman. Apa itu? Pase-pase build-up. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku tetap respect terhadap tiga back dari Timnas Indonesia di belakang. Dimas, Marcel, Roshadi. Kalau misalnya defense, kakang, ataupun tata kan, mereka mundur juga. Tetapi, secara jelas, tiga pemain di belakang ini nggak begitu bagus untuk bisa membawa bola dua, tiga meter ke depan. Tujuannya apa? Untuk mengkoneksikan antara lini bawah, lini tengah, pada akhirnya muaranya kan untuk melakukan serangan ataupun menciptakan create ke gawang lawan. Dan itu nggak terlihat. Nah, contoh maksud aku itu gimana? Nah, kalian sering kan menonton tim-tim yang menggunakan tiga back. Kita contohkan saja Erova ya. Biar, apa ya, biar lebih memahami secara mudah. Chelsea lah kita lihat. Di belakang itu biasanya dia ada back tengahnya, ada Tiago Silva, di kanan ada Aspili Quetta ataupun Christensen, di kirinya ada Rudiger. Perhatikan lah, tiga pemain tersebut mampu men-drive bola, membawa bola yang kadang-kadang tiga pemain tersebut bisa menjadi quote-unquote above playing defender. Back yang mampu menguasai bola. Sederhananya, kalau misalnya dia gelandang, dia sebagai playmaker, teman-teman, ataupun deep-laying playmaker. Kurang lebih seperti itu. Nah, di case ini, Dimas ataupun Marcel Rushady, teman-teman, bukan hanya di pertandingan ini ya. Di pertandingan awal menghadapi tim kualitasnya setara dengan Indonesia bahkan lebih, teman-teman, itu cenderung sulit dilakukan. Nah, terlihat beberapa kali pressing dilakukan oleh lawan. Ini template sih ya. Mungkin kalau kita bicara tentang tim nasi Indonesia menghadapi tim-tim yang superior, ya, high press dilakukan, panik, 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 sehingga build-up yang coba dimainkan oleh tim nasi Indonesia nggak bisa berjalan sempurna. Pada akhirnya long ball, long ball, long ball. Dan ada satu momen kan, long ball yang dilakukan oleh Kakang menuju Ronaldo, sebenarnya nggak optimal. long ball, tetapi miskomunikasi antara lini belakang Thailand sama keeper dari Thailand bisa diciptakan peluang oleh Ronaldo. Namun, end-nya tidak, apa, bisa diantisipasi oleh keeper dari Thailand. Sampai situ jelas ya, teman-teman. Jelas, Marcelino dengan tidak adanya dia di pertandingan sangat-sangat kerasa. Apalagi, sebelum pertandingan ini berguliar, teman-teman, ini senang banget si pelatih Thailand ini bahwa pelatih Thailand mengatakan Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang kami waspadai. Dia adalah salah satu pemain kunci tim Nas Indonesia. Kami akan menyiapkan strategi khusus untuk menghentikannya. Nah, di sini coba perhatikan ketika ada Marcelino sama tidak ada Marcelino. Pemain Thailand, teman-teman, nggak se-agresif melakukan high pressing di babak kedua, eh, nggak begitu agresif melakukan high pressing di babak satu kalau kita bandingkan di babak kedua. Oke, di babak satu mereka melakukan pressing-pressing. Tetapi di babak kedua sudah mereka ubah plan mereka untuk lebih berani agresif-agresif dan membuat tim Nas Indonesia tidak membuahkan hasil ataupun banyak peluang. Artinya, ketika Marcelino Ferdinand nggak ada, membuat happy pelatih tim Nas Thailand dan merubah plan-nya, teman-teman, untuk lebih bermain agresif. Sampai situ jelas ya, teman-teman. dan aku kalau misalnya bicara nggak mau ya membuli, menghujat, dan lain sebagainya. Karena aku sudah lihat nih barusan di Medsos, ada juga emasi oknum-oknum yang apa namanya, yang melakukan hal-hal demikian. Tetapi kalau misalnya kritik, saran, itu nggak masalah dilakukan. Dan bahkan itu wajib didengarkan oleh pemain-pemain Tim Nas Indonesia ini untuk bisa menjadi vitamin ke depannya agar pemain tersebut bisa bermain ataupun tampil lebih baik. Nah, kita bicara kita lihat ya teman-teman pemain dari Tim Nas Indonesia dari belakang Cahya Supriyadi ini keeper gokil di pertandingan ini. Sebelumnya sudah aku bahas kan Cahya Supriyadi ini ketika bermain di tulun turnamen aku mempunyai rekan teman-teman mempunyai apalah ya dari komunikasi lewat media sosial. Nah, aku tahu nih dia nonton di tulun turnamen tersebut yang ada di Perancis. Beliau ini agen asal Columbia. Bukan aku akan nanya karena dia nonton di pertandingan tersebut aku apa ya ya aku hubungi lewat komunikasi aku bagaimana dia melihat permain Tim Nasional Indonesia di tulun turnamen. Nah, dia langsung menjabarkan beberapa pemain tanpa aku tanya nomor tujuh Ronaldo Quateh dia sebut sebagai apa namanya sebagai pemain yang prospeknya luar biasa ya walaupun tetap banyak dihujat. Dan selanjutnya Cahaya Supriyadi teman-teman dan dia membuktikan di pertandingan ini Cahaya Supriyadi ya Cahaya ataupun memberi keterangan lah ya memberi sinar terhadap permainan Tim Nasional Indonesia ini agar tidak bisa dibobol oleh Tim Nas Thailand. Oke nah kemudian kita lihat dari sisi akurasi passing Tim Nas Indonesia di bawah pertama seperti biasa sih ya ini template lagi sebenarnya berulang-ulang pasti ini akan terjadi Indonesia 76% akurasinya sedangkan Thailand 78% berbeda jauh kan ketika menghadapi Brunei Darussalam 84% 85% ketika menghadapi Thailand 76% itu udah mulai tuh 70%an lah 70% sampai dengan 80% akurasi passingnya ini kembali salah satunya Tim Nas Indonesia ketika ditekan panik 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 dan bahkan sampai kan Sentayong juga gusar gram tapi kenyataannya demikian lah sulit untuk bisa apa ya hal seperti ini dirubah secara konstan tentunya dari usia dini lagi dini dini dan di babak kedua pun habis full time teman-teman akurasi passing Tim Nas Indonesia 77% Thailand 76% penguasaan bola Thailand unggul daripada Tim Nas Indonesia nah sepakat sesuai dengan yang disampaikan oleh Sentayong sebelum pertandingan ini pemain Tim Nas Indonesia harus mempersiapkan mental aku mengapresiasi pertandingan ini hasil lah teman-teman semua pemain Tim Nas Indonesia namun ini menjadi pembelajaran tentunya lagi ketika menghadapi tim-tim yang superior kalau ingin masuk semi-pinal kalau ingin menjadi juara tentunya tim yang akan dihadapi itu tim-tim yang sudah memiliki kualitas yang mumpuni ataupun mungkin bisa di atas Tim Nas Indonesia tentunya sejak babak penyisihan mindset ataupun sejak training center teman-teman mindset tersebut harus ditanamkan karena suka tidak suka tim-tim yang superior dari Tim Nas Indonesia ataupun secara kualitas lebih tangguh dari Tim Nas Indonesia akan dihadapi jikalau Tim Nas Indonesia ingin menjadi juara oleh karena itu ketika Tim Nas Indonesia ingin juara mental itu harus mental juara bukan mental hanya lolos lewati penyisihan grup masuk semi-pinal masuk babak final tidak tidak bisa lagi berpikir jernih karena situasi tekanan pressure dari lawan membuat drop permainan dari Tim Nas Indonesia oke lah mungkin sampai sini aja video teman-teman dan for your information ya teman-teman pelatih Thailand ini beberapa kali ya komunikasi juga aku lewat media sosial teman-teman dan beliau juga merespon apa yang aku apa apa yang aku sampaikan ke beliau dan beliau mengatakan Sintayong pelatih bagus Indonesia strong kuat teman-teman terlihat lah ya walaupun ada beberapa kesalahan dari pemain Tim Nas Indonesia Indonesia mampu bermain 90 menit sehingga ya bisa menahan Thailand untuk bisa untuk tidak bisa mencetak gol di pertandingan ini oke Marcelino semoga cepat pulih dan semoga kalian suka video ini bye